Mau jalan sebentar ke sana, karena sebetulnya siapa... Nama Doni Salmanan kini tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sosoknya yang dikenal sebagai Crazy Rich Bandung itu terancam di tahan Baris Klima Bespori lantaran terseret kasus aplikasi Quotex. Doni Salmanan diduga telah melanggar pasal tentang judi online, penyebaran berita bohong melalui media elektronik, penipuan, serta perbuatan curang serta tindak pidana pencucian uang. Melihat jauh ke belakang, bagaimana sebetulnya perjalanan pria asal Bandung yang kisahnya bak dongeng ini? Nah, berikut ulasannya. Doni Salmanan muda rupanya pernah merasakan hidup tak berlimang harta, layaknya kawan seumurnya pada waktu itu. Bagaimana tidak, Doni sempat banting tulang mencari uang dengan cara menjadi seorang juru parkir. Pengakuan itu dia sampaikan saat mengisi acara di salah satu stasiun televisi sosial nasional. Kala itu, Doni mengaku terpaksa menjadi jukir hanya demi mendapatkan pundi-pundi rupiah. Doming Doni Salmanan tak berhenti sampai di sana. Selain jadi jukir, dia juga mengaku sempat menekuni pekerjaan sebagai tukang bangunan. Alasannya pun sama, dia terpaksa melakoni kerjaan tersebut untuk bisa mendapatkan uang. Nama krejeris asal Bandung mulai mencuri perhatian publik usai memberi saweran kepada YouTuber kreja Arab pada Juli 2021. Arab yang saat itu tengah bermain game Ragnarok X, kaget setelah mendapat donasi sebesar 1 miliar rupiah dari Doni Salmanan. Karena penasaran, Arab lantas mencari sosok Doni Salmanan itu. Arab kemudian video call dan menanyakan maksud dari donasi dengan jumlah yang mencengangkan. Akibat aksinya itu, nama Doni Salmanan mulai jadi perbincangan di media sosial. Sejumlah fakta pun terungkap mengenai sosok berumur 34 tahun tersebut. Mulai dari sosok pengusaha, trader hingga seorang YouTuber. Di duduknya usaha, Doni menyebut dirinya sebagai founder CEO Salmanan Group yang menaungi sebuah coffee shop di Bandung. Doni Salmanan menjalankan usaha di bidang konten kreator dan mendirikan perusahaannya ini dari modal hasil trading dan ads dari YouTube. Di dunia YouTube, Doni Salmanan memiliki jumlah subscriber hingga sekitar 2,7 juta untuk channel Doni Salmanan dan 1,2 juta subscriber untuk channel King Salmanan. Tapi, kini channel King Salmanan sudah tak ada konten lagi. Dulunya di channel King Salmanan, Doni mengunggah konten terkait trading binari option. Dia membagikan tips-tips trading dengan broker Quotex. Sementara, pemasukan terbanyak Doni disebut-sebut berasal dari trading. Doni menggunakan broker Quotex untuk mengajak para penontonnya mendaftar melalui link yang ada dalam deskripsi videonya. Dengan mendaftar pada link tersebut, maka member bisa bergabung dengan grup PIV, King Salmanan dan masuk dalam grup Telegram. Selain itu, Doni juga mengaku dirinya sebagai apiliator dan dia menyebut apiliator merupakan hal yang wajar dalam platform trading. Donging Doni Salmanan sepertinya akan terakhir usai dia dilaporkan ke Baris Kim Mabes Polri. Dia dilaporkan atas dugaan investasi bodong dan langsung diselidiki polisi. Doni terseret kasus tersebut usai Baris Kim Polri menetapkan Indra Kens sebagai tersangka di kasus dugaan investasi bodong aplikasi Binomo. Selain Indra Kens, ada tiga apiliator Binomo lain yang sudah dalam redar polisi. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Balik Tim Mabes, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Baris Kim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan mengungkapkan satu apiliator Binomo lain tersebut adalah DS, alias Doni Salmanan. Sementara itu, identitas dua apiliator lainnya belum dipaparkan secara detail oleh Wisnu. Direkturat Tindak Pidana Cyber, Baris Kim Polri melakukan gelar perkara terkait aplikasi Binomo dengan terlapor apiliator Doni Salmanan. Kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Baris Krim. Kini, nasib Doni Salmanan ada di tangan penyidik kepolisian. Sosoknya pun terancam kehilangan status sebagai Kregi Ritz dan terancam dimiskinkan seperti Kregi Ritz lainnya, yang kini jadi tersangka Indra Kens.